I carry my heart Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Iksanur Hidayatullah Disini saya akan menerangkan bagaimana cara membuat youtube channel Bagaimana mempercepat perkembangan channel Dan bagaimana cara kita agar dapat menghasilkan uang secara terus menerus dari youtube Ini adalah beberapa tips yang akan saya sampaikan Youtuber akhir-akhir ini sangatlah diminati banyak orang Karena youtuber satu pekerjaan yang memiliki potensi yang sangat besar Tapi banyak orang yang beranggapan menjadi youtuber sangatlah mudah Dan cepat menghasilkan uang Hal itu adalah kesalahpahaman karena sama dengan pekerjaan lain Youtuber juga memerlukan konsistensi dan kerja keras yang sangat tinggi Oke, jadi hal pertama yang harus kita perhatikan saat membuat youtube channel adalah Nama channel kita Mengapa nama channel itu sangat penting? Karena nama channel itu dapat menentukan perkembangan channel kita Jika kita memiliki nama channel yang mudah diingat Maka para viewers akan mudah menemukan kita jika mereka belum subscribe kita Dan juga nama channel dapat perhatian para calon viewers Oleh karena itu saat kita membuat nama channel sebaiknya kita tidak terlalu umit Dan lebih baik memberi nama channel dengan keyword sesuai dengan kategori kita Agar para viewers tahu apa isi konten utama kita Selanjutnya adalah menentukan kategori channel youtube kita Ini sangat penting karena kita akan membangun youtube channel berdasarkan dengan kategori pilihan kita Kita juga harus nyaman dengan kategori pilihan kita Karena kita dituntut konsisten dalam jangka waktu yang lama Jika kita tidak menikmati Jika tidak menikmatinya Kita akan bosan dalam menjalaninya Contoh Jika kita memiliki kategori gaming Maka Kita juga harus suka bermain game Agar mudah untuk membuat konten dan ekspresi kita lebih natural Sehingga para viewers Akan lebih menikmati konten kita Selanjutnya adalah software-software yang digunakan untuk membuat konten Ada tiga software yang digunakan Satu, video creator Video creator ini digunakan untuk membuat video Atau mengedit konten video yang akan kita upload supaya lebih menarik Dua, screen capture Software ini dibutuhkan untuk seorang streamer dan gamer Karena fungsi software ini untuk merekam dan mendisplay apa yang ada pada layar komputer Dan langsung dalam bentuk video Sehingga tidak perlu repot merekam dengan alat lain Yang ketiga adalah image editor Software ini digunakan untuk membuat thumbnail Jika thumbnail yang jelek tidak akan menarik viewers Untuk menonton konten kita Berikut rekomendasi software yang dapat digunakan untuk video editor Video editor yang berbayar Contohnya Sony Vegas Pro Adobe Premiere Final Cut Pro Corel Video Editor Dan juga ada yang gratis Contohnya Windows Movie Maker iMovie Lightworks Untuk screen capture Saya merekomendasikan Bandicam Dan untuk image editor Kita dapat menggunakan Adobe Photoshop Langkah selanjutnya Adalah cara kita memberikan judul pada konten kita Hal ini sangatlah krusial Karena dapat berpengaruh pada peringkat konten kita Pada search rank di Youtube Judul yang menarik dan sedikit clickbait Itu dapat menarik lebih Untuk berkunjung dan menonton konten kita Oleh karena itu, teknik pemberian judul Haruslah benar Yang pertama, jangan terlalu banyak menggunakan caps lock Kedua, jangan terlalu banyak Menggunakan huruf dan angka berlebihan Ketiga, usahakan judul Anda mengandung keywords Yang akan membantu pada urutan pencarian Dan yang terakhir adalah Berikan judul yang menarik dan sedikit clickbait Untuk menimbulkan rasa penasaran yang tinggi pada calon viewers Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bagaimana Membuat deskripsi video yang baik Deskripsi ini dapat membantu mempercepat perkembangan channel kita Kita juga bisa menaruh link-link dan produk-produk yang kita jual Oleh karena itu, tata cara penulisan deskripsi video juga harus benar Agar tidak berantakan dan membuat viewers malas untuk melihat Jadi susunan pertama adalah Ringkasan singkat mengenai video kita Selanjutnya, link-link yang relevan untuk video kita Seperti sosmed, link kontributor, dan bisa juga link produk afiliasi kita Setelah itu, menempatkan tag dan selanjutnya berusaha Dan selanjutnya, bertuliskan bebas Contoh ucapan terima kasih atau pengumuman penting bagi channel Anda Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara memberi tag Tag ini berfungsi untuk memboosting video Anda pada algoritma YouTube Dan memastikan video Anda akan muncul pada kategori yang tepat Banyak sekali online tag generator saat ini Sehingga kita tinggal cari tag generator saja Dan kita tinggal meng-generate secara otomatis Dan memilih tag mana yang akan kita gunakan nantinya Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang Thumbnail yang lumayan baik Thumbnail yang bagus itu sesuai dengan kreativitas YouTuber masing-masing Sehingga yang dapat kita pelajari di awal ini Adalah cara membuat thumbnail yang benar dan enak dipandang dengan mata Thumbnail merupakan hal penting dalam YouTuber Karena thumbnail yang kreatif akan membuat para viewer tertarik Langkah-langkah membuat thumbnail 1. Cari gambar utama yang akan Anda pakai sebagai background Setelah itu, Anda akan buka Adobe Photoshop Lalu create new dan atur resolusi menjadi 1920 x 1000 80 atau 1260 x 720 Selanjutnya, Anda masukkan gambar Anda Dan rescale gambar Anda sesuai dengan ukuran kanvas Setelah itu, Anda dapat meng-copy background terluar Untuk mengisi kanvas kosong dan akhirnya Anda dapat menulis teks yang Anda inginkan Jangan lupa berikan efek pada background dan teks Setelah itu, kita akan membahas Annotation Annotation adalah sebuah pop-up gambar Yang bisa mengalihkan kita pada video lain Atau melakukan hal lain Annotation dapat membantu kita mendapatkan view yang banyak Tetapi kita harus hati-hati dalam meletakkan annotation Supaya para viewers tidak merasa terganggu dalam melihat video kita Social Media Social Media sangatlah penting bagi perkembangan channel kita Jika kita memiliki social media Apapun Sebaiknya kita memanfaatkan Untuk mengembangkan channel Youtube kita Kita dapat mempromosikan channel Youtube kita Melalui social media yang kita punya Kolaborasi Jika kita ingin mengembangkan channel kita dengan cepat Kita juga bisa melakukan dengan cara kolaborasi dengan Youtuber Sehingga kita mendapatkan keuntungan Karena kita juga akan mendapatkan view dari subscriber Dari kolaborasi kita Dan juga mendapatkan subscriber baru Untuk melakukannya Kita hanya perlu bekerjasama Dengan satu atau lebih Youtuber lain Membuat suatu konten Video Dan lalu kita dapat mengupload dari channel Youtube masing-masing Dan link dari kolaborasi akan dicantumkan pada deskripsi video Monetize Adalah sumber pendapatan utama kita Yang kita dapatkan dari Youtube Pada dasarnya Youtube akan memasang iklan pada video kita Dan mereka akan membayar kita dari iklan tersebut Cara mengaktifkannya adalah Mengklik monetize sebelum mempublish video kita Setelah itu kita memilih iklan apa yang akan muncul pada video kita Selain itu Monetize kita juga dapat mendapatkan penghasilan tambahan Dari affiliate marketing Affiliate marketing adalah kita bekerjasama dengan Sebuah perusahaan penjualan produk Dan kita bekerjasama untuk menjualkan produk Mereka Kita akan mendapatkan Link dan kita tinggal mencatumkannya pada deskripsi video kita Sehingga jika para viewers ingin membeli barang tersebut Mereka tinggal mengklik link tersebut Dan mereka akan dialihkan ke website tersebut Jika kita dapat melakukan penjualan Kita mendapatkan penghasilan dari penjualan produk tersebut Selanjutnya Kita akan mempelajari tentang copyright Copyright adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan Jika kita ingin bertahan lama pada platform youtube Copyright adalah hak cipta seorang yang telah membuat sebuah konten Kita hanya dapat memakai konten tersebut Jika kita memiliki izin dari kreator untuk memakainya Jika kita tidak memiliki izin Maka youtube akan menghapus video kita secara otomatis Dan tidak akan bisa mendapat penghasilan Dan lebih parah lagi Jika kita terkena copyright strike sebanyak 3 kali Maka youtube tidak akan segan-segan untuk menghapus channel youtube kita Cara menghindarinya adalah dengan menggunakan konten yang bebas Kita monetize Contohnya kreatif common Tetapi kita harus sedikit mengeditnya Jika berniat memonetize sisasi video tersebut Dan cara lain adalah meminta izin pada kreator konten tersebut Jadi pastikan video-video kita terbebas dari copyright Karena hal tersebut dapat menghambat perkembangan channel kita Oke sekian informasi yang saya bagi Kurang lebihnya saya minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh